Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya pada video kali ini saya akan memaikan tutorial di aplikasi jantung-jantung sebelum melanjutkan ke tutorialnya bagi kalian yang mau subscribe-subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya tanpa nama-nama langsung kita ke proses ayat intinya kan pergi ke aplikasi capcutnya kemudian kalian buat proyek baru terlebih dahulu kemarin kalian bisa tambahkan satu buah foto yang kalian ingin edit kemudian kalian bisa tambahkan audio terlebih dahulu pilih audio pilih yang di extract ini kalian pilih videonya kemudian pilih impulsor saja kemudian untuk video ini kalian bisa menandai tanda bitnya seperti ini kalian bisa tandai tanda bit tinggal kalian calahnya bisa tambahkan inama seperti ini saya sudah menandai tanda bitnya tinggal kalian menilih tanda bit yang sudah saya tandai selamat menikmati kemudian kalian bisa kembali terlebih dahulu untuk foto yang ini kalian bisa pulihkan sampai akhir video atau akhir sampai dulasi paskan dengan dulasi musiknya kemudian kalian bisa kembali kalian pilih klik apply tambahkan apply kalian pilih video mentahan dan yang ini kalian bisa pulihkan paskan kemudian kalian bisa cari yang namanya kunci kroma ini kalian bisa pilih ke warna hijau ini kemudian pilih yang intensitas ini kemudian untuk intensitasnya kalian bisa pulihkan sampai 100 kemudian kalian bisa tambahkan satu foto lagi kemudian kalian bisa kecilkan kemudian kalian bisa kecilkan kalau di yang ditanda selamat menikmati kemudian pilih yang lapisan terlebih dahulu pilih yang lapisan pertama kemudian kalian bisa paskan dengan gelasi apply video ini seperti ini kemudian kalian bisa pergi ke awal untuk foto video utama kalian bisa kecilkan dengan ukuran kotak ini kemudian kalian bisa kalian bisa pergi ke tanda bit yang kelima kalian bisa klik apply yang ini foto apply kalian bisa pergi dari sini satu dua ke empat lima enam ke tanda bit yang ke enam ini kalian bisa bisa potong atau bagi yang begini kemudian kalian bisa tambahkan kunci di awal yang ini kemudian kalian bisa tambahkan kunci lagi di tanda bit yang selanjutnya ini kalian lapisannya pindahkan ke lapisan yang kedua kemudian kalian bisa untuk tanda bit yang kedua kalian bisa paskan ke tengah-tengah ini seperti ini aku ujung sedikit kemudian kalian bisa pergi ke yang terakhir ini sebelum tanda bit yang ini yang terakhir kalian bisa tambahkan kunci kemudian di tanda bit sebelumnya lagi tambahkan kunci lagi kalian bisa pergi ke tanda bit yang selanjutnya kemudian kalian bisa kecilkan kemudian kalian bisa kemudian kalian bisa kemudian kembali ke foto yang awal ini yang utama ini yang atas kemudian kalian bisa pergi ke yang ini pas palit akhir kalian bisa tambahkan kunci di pas panahnya ini ke pindah ke puluh bit ini di pertengahan tanda bit tanda kunci ini tanda bit disini oke kemudian kalian bisa ke tanda bit yang selanjutnya kalian bisa pergi ke tengah-tengah fotonya kemudian zoom apa zoom sedikit lagi kemudian kalian bisa pergi ke yang terakhir ini kalian tambahkan kunci lagi kemudian kalian bisa pergi ke tengah-tengah terserah kalian mau dimana sesuai pergi saja ke tengah-tengah tanda bit seperti ini saya disini kemudian kalian saja kemudian kalian bisa jubik di atas kanan terserah kalian disini saya miringkan ke kanan maksudnya tujuh delajat kemudian kalian bisa jumpa fotonya kemudian kalian bisa pergi ke tanda bit yang kedua ini kemudian kalian tambahkan kunci lagi di tanda bisanya kemudian setelah tanda bit yang ini kalian bisa tambahkan kunci lagi saya lihat fotonya ke atas sedikit kemudian kalian bisa pergi ke tanda bis selanjutnya akan tambahkan kunci lagi setelah tanda bit yang ini kalian bisa lihat fotonya ke atas kalian bisa lakukan seperti ini sampai akhir tembakan kunci lagi ini di bit selanjutnya kemudian setelah bit yang ini kalian tambahkan kunci lagi nah kalau udah selesai kalau bisa kembali ke foto yang apply yang apply ini foto apply yang ini kemudian kalian bisa pergi ke bit yang pas fotonya ke ini disini yang bagian kedua ini kalian bisa hitung dari sini 5 tanda bit 1 2 3 4 5 kemudian pada tanda bit ini kalian bisa bagi potong 2 eh maupun kemudian kalian bisa hitungin dari sini kawan disini 1 2 3 4 5 kemudian kelima sebagi kemudian kelima bisa bagi lagi disini 1 2 3 4 5 bagi lagi 4 bagi kemudian untuk yang ini kelima lagi 5 1 2 3 4 5 bagi lagi untuk yang terakhir tambahkan kuncin lagi kemudian di start tanda bitnya kemudian tarik potongnya ke bawah kemudian untuk kalian bisa ke bagian yang kedua bagian yang kedua potongan kedua kalian bisa tambahkan kunci setelah tanda bit yang ini kemudian kalian bisa hitung potonya kemudian tambahkan kuncin lagi di tanda bit selanjutnya kemudian kalian bisa milinkan fotonya ke sebelah kanan 5 delajat aja kemudian jumlah lagi tambahkan kuncin lagi kemudian milinkan fotonya ke seberah kiri 6 delajat jumlah lagi kemudian kalian bisa pergi ke bagian yang ketiga kemudian tambahkan kunci di tanda bit yang ini kemudian jumlah fotonya ke pergi ke lewati satu tanda bit tambahkan kuncin lagi jumlah lagi kemudian di tengah-tengah tambahkan kuncin lagi tuh yang selanjutnya kalian bisa seperti ini kalian yang tambahkan bit jumlah fotonya tempat yang tempatnya 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 tempatkan kuncin lagi kemudian kalian bisa kembali ke bagian yang kedua lagi saat tanah bit yang ini kalian bisa temukan kunci lagi talik potonya keatas sedikit saja untuk selanjutnya sama tarik ke atas sedikit saja kemudian untuk yang bagian ketiga ini tarik fotonya ke bawah sedikit saja setelah tanda bitnya tarik fotonya ke bawah kemudian yang ini ke atas lagi kemudian kalian bisa kembali ke tanah bit yang ini nih yang terbit pertama kalian bisa tambahkan open like kalian bisa pergi ke satu video pilih yang putih ini kalian bisa bagi menjadi 0.3s kemudian pilih yang gabungkan yang pilih yang open like kemudian pilih yang animasi ini pilih animasi yang keluar pilih yang pudar kedua lini kemudian untuk animasi untuk ini kalian bisa edit terlebih dahulu pangkas saja kalian pilih banding yang 96-16 ini kalian bisa paskan lalu di yang ini yang foto yang ini kemudian kalian bisa salin untuk apalah ini kita taruh di tanda bit yang selanjutnya tanda bit yang kedua kemudian taruh polanya ke sebelah foto yang ini kalian bisa paskan kemudian kalian bisa salin lagi kemudian kita taruh polanya ke sebarang foto yang selanjutnya sebelah kanan salin lagi taruh ke sebarang jadi yang ini salin lagi taruh ke sebelah kanan foto yang ini kalian bisa salin lagi kalian salin taruh di tanda bit yang ini seperti ini kemudian untuk yang ini kalian bisa dibesarkan untuk kabel lainnya kalian bisa dibesarkan kemudian kalian setelah ini tinggal selanjutnya kalau sudah siap tanda bit sampai akhir pilih kekenamaan disini saya skip aja ya kemudian kalian bisa export videonya terima kasih terima kasih